Ini khusus terkait dengan lima keutamaan menyantuni anak yatim piyatimu. Yang pertama hadirin jamaah rahimahullah dijamin masuk surga. Hebat. Maka panjang dengan rata-rata beberapa tempat yang saya jumpai di Surabaya ini sudah mulai menggalakkan untuk menyantuni anak yatim piyatimu. Khususnya tanggal 10. Nanti kalau tanggal 10 besok itu hari Senin. Hari Senin. Tapi banyak yang mengadakan hari Ahadnya. Menyamparkan hari Ahadnya. Tidak apa-apa. Sebelumnya juga boleh. Nah ini ternyata fadilahnya luar biasa. Di samping kalau puasa kemarin ada hari Taksu'ah. Tanggal 9 Muharram. Ada 10 Muharram namanya Asuro. Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Salah tahun yang lalu. Tapi dosa yang apa. Dosa yang terkait dengan gusti Allah. Dan dosanya dosa kecil. Ini dosa besar. Dosa terkait dengan manusia. Belum. Harus hakun adami tetap dilaksanakan. Tidak mungkin. Masuk hutang terus gratis kan. Tidak mungkin. Tetap kudu hutangnya dibalik. Tidak mungkin. Nyolong. Koruptor. Kok enak. Kemudian. Sepuluh ini. Senggaknya. Aku menitaposok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kok enak. Maka ini koruptor. Kudu. Dibalik. Tidak. Semuanya. Terus harus meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Itulah sulitnya kalau jadi koruptor seperti itu. Hati-hati. Jangan gampang-gampang jadi koruptor. Ini sak. 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 Nopun ini. Sak kelurahan. Ini ada sepuluh sak. Kelurahan. Situ. Situ. Ini kan. Ini ada yang terangin. Nah. Dijamin masuk surga. Rasulullah. Surah Salam. Menjanjikan. Orang yang menyantuni anak yatim. Sebuah tempat di surga. Sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadis. Bagi-Nasul Rasulullah SAW menyampaikan. Orang-orang yang memelihara anak yatim. Di antara umat muslimin. Memberikan mereka makan dan minum. Pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Alias dosa besar. Maka jaminannya luar biasa. Dengan menyantuni anak yatim. Itu jaminannya masuk surga. Kecuali kalau duit. Duso gede. Apa saja usaha. Dusa besar. Banyak. Syirik. Menyekutukan gusti. Allah meninggalkan sholat. Itu dosa besar. Kemudian. Durhaka. Wani sama wong. Tuwong. Zina. Zina muson maupun wairu muson. Zina muson itu sudah punya suami, istri. Tiba ijek seling. Selinggung. Tapi tingkat tinggi. Sampai zino. Itu dosa besar. Atau Zina muson belum menikah. Tapi sudah kumpul suami, istri. Kemudian saksi palsu. Di dalam hakim. Terus ternyata punya saksi palsu. Ini ternyata mestinya adalah benar. Tapi durhkumi salah gara-gara saksi. Dan biasanya tiba. Dibayar. Akhirnya kemudian membuat saksi palsu. Jere yang membuat saksi palsu. Lumayan. Berarti ada jatah sekian juta. Atau mungkin sekian M untuk keluarganya. Tapi itu dosa besar. Sikmesti ini kena hukum. Malah kena hukum. Nah ini bahaya. Jangan pernah jadi saksi palsu. Harta haram. Makan harta haram. Juga merupakan dosa besar. Minuman keras. Khomer. Hati-hati. Sekarang itu. Apa namanya. Narkoba itu berkeliaran. Dimanapun termasuk Surabaya. Beberapa hari yang lalu ada. Seorang itu jualan. Di daerah Karah. Ibu-ibu. Jualan sosis. Bawahnya ini. Ketika diparingi. Pil komplom. Dan itu harganya. Murah meriah. Dijual dua setengah. Kok tau ustad. Saya ini gini-gini anggota BNN Surabaya. Di jabatan kulun. Ini kuatah. Jadi ketua MUI. FKB. KBNN. Ya. Kenapa ini? Daikatipnas. Meliru. Kakeyan. Mugum. Kesehatan istiqomah. Hati kakeyan. Sehingga cekal. Nah. Itu beliau menyampaikan. Ternyata. Akhirnya kemudian. Alhamdulillah. Kecekel. Masuk penjara. Minim empat tahun. Minim empat tahun. Maka jenisnya. Jangan coba-coba. Dan kalau sudah kena narkoba itu. Lama sembuhnya. Sembuhnya. Terus wih. Bon. Nah. Janjinya Allah SWT. Orang yang geleng keramut anak yatim. Maka dimasukkan ke surga. Bon. Termasuk panjeningan. Sebaik-baik rumah. Kalau rumahnya. Anak yatim. Rumahnya ada anak yatim. Itulah sebaik-baik rumah. Bon. Jadi. Selama seseorang tidak melakukan dosa yang fatal. Hingga membuat pengkos panatala. Enggak memaafkannya. Maka orang tersebut akan dijamin masuk surga. Seperti yang telah dijelaskan. Di dalam hadis di atas. Maka kata memberi makan. Kepada mereka dan minum. Di sini tidaknya dilakukan. Bukan sekedarnya. Tapi harus dilakukan secara berkesinambungan. Terus. Ini jenisnya bisa harian. Munggung. Ini bisa pekanan. Tiap pekan. Munggung. Ini tidak bisa. Tiap bulanan. Ini penting. Lojo kupas. Ngapun tengah. Kadang kupas. Tanggal 10 wahan rontok. Satu ini. Mari monggung. Ditinggal. Tahu. Sano. Klele. Mungkin bisa masuk di setiap bulannya. Di tempat saya itu. Ada salah satu pengurus. Jadi memang pengurusnya majid. Dimitai untuk mendata seluruh warga. Ada 134 yatim piatu. Itu dibiayai oleh seluruh warga. Maka disini kalau mungkin pengurusnya berani munggung. Jadi ada pengurus yang dijadikan khusus untuk meramuti anak yatim. Tapi kalau pesan. Panjenengan meramuti anak yatim. Kudus suge. Saya itu. Panjenengan meramuti anak yatim. Kudus suge. Loh kok atal usaha. Ini panjenengan gak suge. Hati-hati. Duh gue anak yatim. Bisa. Saya itu. Jangan meremehkan harta anak yatim. Memang kalau makan sewajarnya boleh. Sewajarnya. Contoh. Saya itu. Mereka yang menjadikan khusus anak yatim. Pukul kembali. Maka kira-kira mau makan sekepecel. Boleh. Jadi untung selebihnya itu. Kira-kira. Aku lagi tak makan pecel. Nah pecel kalau ini. Selebihnya. Jangan. Atau mau munggung. Saat ceguhan itu. Saat ini. Itu wajar boleh. Sekedarnya saja boleh. Tapi sampai menikmati harta anak yatim. Sudah. Bahaya. Bahasanya itu langsung api. Ngeraka. Pondokar. Lenggung. Gini. Dan guni. Lenggung. Ngom. Surah. Sayyidina Muhammad. Maka tadi disampaikan. Sebaik-baik rumah. Yang rumahnya ada anak yatim. Dan sejelek-jelek rumah. Di situ anak yatim. Tapi di siyok. Siyok. Berkesenambungan. Jangan hanya sepuluh maharam. Tapi di iso tiap bulan dikasih santunan. Sampai dia tumbuh dewasa. Yang kedua. Mendapatkan pertolongan dari gusti Allah. Allah tidak hanya menjanjikan surga kepada orang-orang priman yang mau merawat dan menyantuni anak yatim. Tapi Allah SWT akan memberikan umuran tangan. Pertolongan kepada orang-orang yang mau menyumpulkan. Memberikan jalan yang terbaik. Alias masalah dan kesulitannya. Akan diangkat oleh Allah SWT. Barokai nulung anak yatim. Daliannya nopo. Hadisnya baginda Rasulullah SAW. Allah akan menolong hambanya. Selama hamba itu menolong saudaranya. Ini jenikan seringkali nolong duluri. Takal ditolong kalau gusti Allah. Samit ingin surat al-isra ayat 7. Mungkin jenikan bisa cari. Yang berbunyi. In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in assantum falaha. Waukune api bakal diapi. Kali ya gusti Allah. Waukune elek bakal dihelek-elek karo gusti Allah. Allah SWT SAW dan Muhammad. Oke. Nanti jenikan ini nolong anak yatim. Bakal ditolong karo gusti Allah. Ditolong dimana? Dunyong ngatos akhirat. Yang ketiga. Terhindar dari siksaan. Siksaan ini ada siksaan dunia. Ada siksaan akhirat. Maka tadi juga ada surga dunia. Ada surga akhirat. Kalau surga dunia. Jenikan uripe enak, nyaman, tenteram, barokah. Ini ku surga dunia. Gak susah. Itu surga dunia. Nah. Ini surga akhirat. Ya nanti jenikan melebuh suargo. Yang dimana nangguni suargo. Niku semuanya serba enak. Maka pernah saya sampaikan disini. Panjirikan nyokot gedap. Tenggir ini dunia. Cokotan pertama. Itu luwe enak. Timbangani cokotan yang kedua. Nang dunia. Jenikan maaf gedap pertama. Uwe enak. Soalnya utengi. Luwe. Cokot. Enak. Barangkali cokot kedua. Ya enak. Tapi kapa ya sih pertama. Sampai nanti cokotan yang terakhir. Tidak begitu nikmat. Karena wis. Tidak. Tidak. Pokoknya barang dunia. Barang dunia. Ini ku. Sebabu senu. Ngapunin. Ngapunin. Buncu. Itu enak saya pertama. Masih enak. Enggak. 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 Sepong. Tapi aku sudah dirambut. Buncu ini aja. Enggak. Enggak di telantar. Tetep. Gelam enak aja. Gelam gak. Gelam enak aja. Tapi ikulah dunia. Dunia. Seni. Semua barang dunia. Itu enak. Jadi kan gak ada mobil. Mobil itu. Ini mobil pertama. Enak. Ini mobil itu. Terus. Apa itu? Tingkatan rusak. Jadi kan gak ada sepeda. Ini sepeda rusak. Itu biasanya. Hanya di gawe tertentu. Mungkin ini. Jadi kan gak ada sawah. Bagian melebuh. Sawah. Mungkin diangkat beras. Gini. Tapi ini barang sepeda. Buatnya. Dulus-dulus. Ini kudu khusus. Jadi kan gak ada pakaian. Pakaian yang bagus. Ini mesti digaring. Yang gue ini. Manteng. Barang kalian bisa mengelak. Apa yang mau digaring? Ini kudu khusus. Ojaran. Masjid. Kamu ambil. Mungkin kayak dilem. Kayak enak. Pasar. Ini kalau bisa ngapi-ngapi. Kudu. Buna. Buna. Manteng. Ini kurang. Barang dunia. Tapi ini. Akhirat. Suwakul. Semuanya. Tambah. Suwakul. Tambah. Enak. Tambah. Enak. Tambah. Cokotan yang pertama. Dua. Yang kedua. Enak yang kedua. Cokotan yang ketiga. Enak yang ketiga. Sampai yang terakhir. Tambah. 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 Ini ku suwakul. Begitu nolokok. Nolokok yang ngerti. Gepungan pertama yang malekat. Lungor. Kedua. Tambah. Nungor. Loro. Ketiga. Tambah haju. Keempat. Mau tambah nyonyot. Tapi ini. Nolok dunyot. Tiang di penjara. Ini kurang susah. Tapi iji. Kau bergur. Guryu. Itu saja itu. Padahal itu orang kabel. Itu saja. Guryu. Tapi ini akhirat. Gak bisa. Dikepuk malah kan. Buyan guryu pilih. Dan dunya pilih. Kalau kamu. Ini akhirat. Dimbekbek malah. Gak. Boleh. Nah. Orang yang menyantunya anak yatim. Terhindar dari siksaan. Baik siksaan akhirat. Maupun dunia. Yang mana siksaan tersebut. Sangat pedih. Dan menyakitkan. Tentunya. Setiap orang tidak ingin merasakan siksaan tersebut. Nah. Salah satu cara. Agar terhindar dari siksaan akhirat. Yaitu dengan menyantuni anak yatim. Ini luar biasa. Keutamaan menyantuni anak yatim. Dapat membuat kita terhindar siksaan saat berada di akhirat. Seperti yang tertuang di dalam hadis Dewa Yatobroni. Di bawah ini. Yang artinya. Demi yang mengutusku dengan hak. Allah SWT tidak akan menyiksa pada hari kiamat. Nanti orang yang menyayangi anak yatim. Lemah lembut pembicaraan dengannya. Serta menyayangi keyatiman. Serta kelemahannya. Panjendega. Jangan mengatakan. Kalau anak yatim. Apa anak yatim. Nunggakal ngakal adati. Bukan ngomongan itu. Gue khawatir ya. Kanjendega itu anak yatim. Kanjendega itu yatim piatum. Ditinggal bapak. Tinggal ibu. Ini jadikan. Walaupun memang kenyataannya anak yatim nakal. Mungkin. Tapi jadikan jangan. Di samping itu. Ngomong itu nanti menjadi doa. Nanti jadikan ngeramuti anak yatim. Kangelan Dewi. Soalnya gara-gara omongi. Wis kebrung. Anak ini mewakal. Nakal. Akhirnya jadikan kangelan ngeramu. Soalnya kena omongan ini. Di pun hati-hati. Omongi harus diatur. Berdasar hadis di atas. Bisa disimpulkan. Bahwa orang-orang yang bersikap baik. Dan penuh kasih sayang. Kepada anak yatim. Tidak akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat. Allohumma. Amin. Maka jadikan lomba-lomba menyambilkan anak yatim. Yang keempat. Dekat dengan Nabi Muhammad di surga. Dekat dengan Nabi Muhammad di surga. Bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpi saja. Sudah menjadi angan-angan setiap muslim. Tidak ini roto-roto. Tentunya ini. Walaupun belum pernah kepanggil Rasulullah. Secara jegle. Ini aku ngimpi. Dan ketemu Nabi. Bukan sembara orang. Jangan ngamal-ngamal selamat. Belum tentu ketemu kaji Nabi. Kudu ati nere si. Jadi belum. Tidak sembarangan ketemu Nabi itu. Jangan. Terus ketemu Nabi juga. Jangan sembarangan. Jangan ngomong-ngomong sama orang lain. Wah diri. Ria. Ngomong diri ya. Jangan semua. Aku ngapungi ketemu kaji Nabi. Woyutong masalah. Mungkani awamu kok tambah api. Akhirnya gede. Ya si. Kok piahin ga? Cukup. Diki situ tadi. Maka ga bisa cerita. Diri-diri kan pernah ketemu. Dinikmati. Mungkuh-mungkuh. Isu Barakah ketemu-ketemu. Maka apabila menjadi teman beliau saat di surga nanti Tentunya menjadi suatu impian besar yang membahagiakan Keutamaan menyantunya anak yatim Memang begitu dasar Hingga dapat membuat orang-orang yang melakukannya Berkesempatan menjadi tempat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saatlah di surga Karena Nabi sendiri juga yatim Maka ada prioritas khusus orang yang menyantuni, ngeramut anak yatim Nanti akan bersama dengan baginda Rasulullah Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang berbunyi Aku dan orang yang mengasuh atau melihara anak yatim Akan berada di surga begini Anam moka virul yatim hakala Berarti terunjuk kali tengah ini Seperti ini akan direnggalkan sedikit Jadi kanji Nabi dengan orang yang meramut anak yatim Nanti seperti ini bentuknya Maka jadikan seneng meramut anak yatim Maka biasanya dana mencari untuk kegiatan anak yatim Biasanya gampang Gampang Tapi kembali mana? Hati-hati Ojo sampe anak yatim dimanfaatkan Lalu beliau mengisahatkan dengan jari telunjuk dan jari tengah Serta merenggangkannya Di konggung contoh Yang terakhir Yang kelima Mendapatkan predikat takwa di sisi Allah SWT Dan keutamaan yang berlimpah Diberikan gelar oleh sesama manusia Menjadi salah satu kehormatan bagi kita Tapi bagaimana jika kita mendapatkan gelar dari Allah SWT Hebat Ini gelar dari manusia Itu sangat seneng Ini gelar dari manusia Wah itu mengalahkan manusia Tidak mungkin Kalau di celok dari tiapak, ustaz, kiai Itu sangat seneng Dan ini adalah gusti Allah yang panggil kita Dengan kredikat-predikat bertakwa Dan di wong sing takwa Tapi gusti Allah Makanya ngapun ten Jadi dengan di celok menung so Dipanggil manusia Dengan penghargaan khusus Jangan merasa senang Ini belum dipanggil gusti Allah Ini di celok menung so Itu kadang-kadang ya ngapun ten Oh no ka Karbe Ngapun ten, ustaz Jadi dengan ini kok sesuai Masa Allah Oh no ka rebe Beri karbe kati u Kati tiang-tiang lelung lah Puncu Biasanya Cuk nyomongin Kok tiba-tiba Dengaren kok apa Oh no ka Lebih Menurut saya itu serba tendensi Serba ada kepentingan Tapi ini gusti Allah Menyebut kita bertakwa Itu pasti tidak ada tendensi yang lain Betul-betul Sesuai dengan kenyataan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 177 Allah SWT menyampaikan Yang artinya Dan memberikan harta yang dicintainya Kepada kerabatnya Anak-anak yatim Orang-orang miskin Musafir Yang memerlukan pertolongan Dan orang-orang yang meminta-minta Dan memberikan hamba sahaya Mendirikan sholat Menunaikan zakat Orang-orang yang menepati janji Apabila berjanji Dan orang-orang yang sabar Dalam kesempitan Dan dalam kesempitan Penderitaan Dan dalam keperangan Mereka itulah Orang-orang yang benar imannya Dan mereka itulah Orang-orang yang bertakwa Jadi ini Dengan nyantuni anak yatim Termasuk kata Gori Berikutnya Keutamaan Menyantuni anak yatim Selanjutnya Tertuang di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Pada hadis Tertulis Bahwa Rasulullah Selesa Pernah bersabda Barang siapa Mengusap Kepala anak yatim Bi Yaitu Laki-laki Atau perempuan Karena Allah Subhanahu ta'ala Adalah baginya Setiap rambut Yang diusap Dengan tangannya Itu Terdapat Banyak Kebalikan Dengan melihat hadis ini Jangan mau hadis Secara Letter Jangan mau ini Loh Ustaz Perintahkan Nabi kan mau Musap Kepala anak yatim Jadi Agar mau Anak yatim Kepala itu Sira ini Bisa 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 Maksud Kamu Bisa Bisa Memang benar Hadis Tapi Realitanya Maksudnya Diberikan Pertolongan Kasih sayang Dibina Ini Maksudnya Diusap Ini Maksudnya Lebih Luas Maksudnya Diusap Anak yatim Diusap Anak yatim Diusap Diusap Bisa 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 Itu Maksudnya Diluaskan Dimaksudkan Yang Lebih Luas Adalah Diramut Sing Apek Pertolongan Sayang Diusung Sing Tenana Itu Maksudnya Hadis Esensinya Maksudnya Demikian Bukan Moti Sabdo Termasuk Disantuni Termasuk Kategori Mengusap Menyenangkan Itu Mengusap Dan Kembali Lagi Seri-kali Saya Ulang-ulang Hati-hati Dengan Harta Tidak Bisa Memanfaatkan Nanti Bahaya Dunia Sampai Akhirat Tapi Bisa Menggunakan Dengan Sebaik-baiknya Harta Anak Yatim Joss Luar Biasa Hikmai Falk Dilai Yang Sudah Kita Sampaikan Kita Bacakan Itulah Diantara Falk Dilainya Maka Berbahagialah Kalau Panjirikan Ngurusi Anak Yatim Maka Kalau Bisa Masjid ini Harusnya Ada Sebagian Mungkin Pengurus Yang Nanti Ngurusi Anak Yatim Dan Harta Khusus Untuk Anak Yatim Yakin Masjid Ditambah Barokah Woh Woh Wak Lampis So Khusus Terkait Dengan Yatim